Kita beralih ke informasi lain, sodara kasus gigitan hewan utamanya anjing di Kabupaten Sanggau menunjukkan tren peningkatan. Pemerintah akan segera melakukan vaksinasi rabies pada hewan peliharaan karena dikhawatirkan dampak gigitan hewan peliharaan itu mengandung rabies. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Syafri Yansa, mengatakan hingga saat ini terdapat 129 kasus gigitan khususnya anjing. Kondisi ini dikhawatirkan akan terus bertambah dan memberi dampak negatif rawan tersebarnya rabies. Syafri Yansa menegaskan untuk mengatasi hal itu pihaknya akan memaksanakan vaksinasi terhadap 30 ribu hewan di Kabupaten Sanggau pada tahun 2021. Upaya pemberian vaksin itu untuk meminimalisir penularan penyakit rabies di Kabupaten Sanggau. Syafri Yansa mengatakan hewan yang akan dilaksanakan vaksin tersebut diantaranya anjing, kucing, musang, monyet, serta beberapa jenis hewan peliharaan lainnya.